Pemka Pelampung Utara mengukuhkan dan melantik serta menyumpah Jabatan Pejabat Administrator Eselon III dan Jabatan Pengawasan Eselon IV di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, tiga di antaranya perombakan camat. Pengukuhan dan pelantikan serta pengambilan sumpah Jabatan Pejabat Administrator Eselon III dan Jabatan Pengawasan Eselon IV dilakukan Bupati Budi Utomo diwakili asisten tiga bidang administrasi umum Sofyan, disaksikan asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Mankodri bersama Kepala BKPSDM Lampung Utara Martahan Samosir, dihadiri para staf ahli Pemkap di Ruang Tapis Pemda setempat Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Sebanyak 165 orang pejabat yang terbagi dari 39 Jabatan Administrator Eselon III dan 126 orang Jabatan Pengawasan Eselon IV, tiga jabatan camat di antaranya dilakukan perolingan. Camat Abung Semuli saat ini dijabat Firman Syah, ia sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial. Dirinya menggantikan Nujum Masya yang bergeser menjadi camat Kota Bumi Kota, menggantikan Juni Riyadi yang saat ini menjabat camat Abung Kunang menggantikan Mega Rani yang akan pensiun. Asisten bidang administrasi umum Lampung Utara Sofyan mengatakan perlu dipahami sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa setiap aparatur sipil negara harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk ditempatkan dalam jabatan apapun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Apalagi saat ini telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 1 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Lampura, dan Peraturan Bupati Lampung Utara No. 18 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Lampung Utara. Maka sebagai konsekuensi dari perubahan regulasi ini, pemerintah daerah perlu menata kembali komposisi jabatan dan struktur organisasi yang mengikuti dan menyesuaikan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab mengelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap pesejahteraan rakyat. Sumpah ini disambil disaksikan dalam sadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, dengan segala keilasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan Demi Allah saya bersumpahkan Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan setia dan tangan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini perlu untuk saya sampaikan agar kita dapat memahami dan tidak salah persepsi tentang bagaimana dan apa yang melandasi pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengambil kebijakan dan keputusan ini. Saudara-saudara setah hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya tekankan bahwa sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas, maka saudara-saudara harus dapat mendukung tugas-tugas pimpinan dalam rangka untuk menjawab dinamika dan perkembangan zaman melalui kerja keras dan kerjasama yang kompak serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbicara tentang kekompakan, maka itu sama artinya dengan berbicara tentang kerjasama tim. Dalam pemerintahan, setiap orang harus punya rasa saling menghormati, saling percaya, dan sikap saling mendukung serta bertanggung jawab. Komunikasi menjadi syarat dan kekuatan utama dan penting dalam sebuah organisasi. Untuk itu, saya minta kepada saudara-saudara agar senantiasa solid, kompak, adaptif, dan fokus segera beradaptasi menyiapkan diri dengan perubahan-perubahan regulasi tunjukkan bahwa saudara-saudara adalah aparatur sipil negara yang terbaik, terpilih, dan dipercaya. Saudara-saudara bukan hanya dituntut untuk bisa, tetapi juga saudara harus menjadi ahli. Berikan teladan untuk menjalankan organisasi. Yakinkan bahwa kerjasama tim bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dan pengembangan prestasi dan kinerja organisasi pada unit kerja saudara masing-masing. Saudara-saudara setahadirin yang saya hormati, mari kita bersama meningkatkan kinerja kita dalam menjalankan teroda pemerintahan dan tugas pembangunan ini, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita wujudkan dengan baik dan optimal. Saya ingatkan bahwa jabatan itu bukan hak bagi ASN atau bukan hak bagi BNS. Jabatan adalah kepercayaan dan penghargaan dari seorang pimpinan. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa hak seorang ASN itu adalah yang pertama memperoleh gaji dan tunjangan, yang kedua memperoleh kenaikan pangkat ketika memenuhi persyaratan, ketiga memperoleh hak cuti, ketiga, keempat, bisa memperoleh hak perlindungan termasuk hak pensiun. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, dan selamat mengapikan diri melayani masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, senantiasa memberikan kekuatan Perlu dan harus kita pahami bersama bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang apalaku sipir negara, bahwa... Dan terima kasih berkenan kepada Bapak Asisten Administrasi Umum. Asisten, hari ini berapa banyak yang dikati Pak? Ya, hari ini kita melakukan pelatihkan dan mengambil sumpah termasuk peruntuhan. Eselon 3 atau pejabat administrator berjumlah 29 orang dan pejabat pengawas atau Eselon 4 berjumlah 126 orang yang telah dilakukan tadi untuk seluruh perangkat daerah termasuk di Kecamanan. Pesan kita untuk yang dilantik ini seperti apa Pak? Tadi telah disampaikan dalam sambutan tertulis Kepati Lampung Utara bahwa di samping mengucapkan selamat dan kepada yang baru saja dilantik kita harapkan mereka mampu mensyukurinya. Bersyukur karena dari sekian banyak mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang terpilih, orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita berharap betul mereka harus mensyukuri itu dan menjawabnya dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja optimal dan dapat menjawab pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, menjawab dan dengan memberikan layanan secara prima kepada masyarakat. Banyak. Tadi sempat disinggung ASN harus siap ditempatkan di mana saja itu? Ya, betul. Sebetulnya, terkait dengan ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan. Sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas maka harus dapat mendukung tugas-tugas pimpinannya dalam rangka untuk menjawab dinamika dan perkembangan zaman melalui kerja keras dan kerjasama yang kompak serta memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Berbicara tentang kekompakan, maka itu sama artinya dengan berbicara tentang kerjasama tim. Dalam pemerintahan, setiap orang harus menghormati orang yang dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta perlu ada sikap saling mendukung dan saling percaya. Komunikasi menjadi syarat dan kekuatan utama dan paling penting dalam organisasi. Para pejabat yang baru disumpah supaya segera beradaptasi menyiapkan diri dengan perubahan-perubahan regulasi. Tunjukkan bahwa kalian adalah aparatur sipil negara yang terbaik. Kalian pejabat bukan hanya dituntut untuk bisa, tetapi juga menjadi ahli. Berikan teladan untuk menjalankan organisasi. Yakinkan bahwa kerjasama tim bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dan mengembangkan prestasi organisasi di unit kerja masing-masing dari Lampung Utara Adrian Volta, mengabarkan.